Pria ini melihat sebuah kecelakaan mobil, tetapi bukan menyelamatkan nyawa orang tersebut. Dia malah mencabut paku yang dia tanam di dalam sebuah aspal. Dengan cara diam-diam dia mencabutnya kembali dan menanamkannya lagi. Pagi harinya ada sebuah mobil truk akhirnya lewat. Akibatnya banyak sekali kendaraan yang saat ini mengalami pecah ban. Mengakibatkan bengkelnya tersebut menjadi sangat ramai. Dia telah menghasilkan banyak uang dari cara tersebut. Keesokan harinya dia melihat sebuah truk besar lewat. Hal itu menghasilkan banyak sekali debu. Lalu lintas pun akhirnya sepi dan bisnisnya semakin buruk. Dia pun emosi dan berusaha untuk ribut dengan orang tambang yang ada di sekitar situ. Karena dia gagal mendapatkan kompensasi dari permintaannya. Pria itu pun akhirnya frustasi.